Kita ke informasi yang pertama, pemirsa warga UKA Kecamatan Pontianak Barat digegerkan dengan penemuan mayat berjenis kelamin laki-laki yang mengambang di tepian Sungai Kapuas Pontianak. Setelah diidentifikasi, mayat tersebut merupakan warga sekitar yang hilang sejak mengikuti Lomba Panjat Pinang. Inilah video amatir warga UKA Kecamatan Pontianak Barat yang menemukan mayat berjenis kelamin laki-laki dengan posisi mengambang di tepian Sungai Kapuas. Di Komplek UKA Jalan Komisudarso Kecamatan Pontianak Barat pada selasa siang. Saat diidentifikasi, ternyata mayat ini merupakan warga sekitar bernama Andika Riansyah yang sebelumnya dicari oleh keluarganya lantaran tidak pulang ke rumah usai mengikuti Lomba Panjat Pinang. Kepala Kepolisian Sektor Pontianak Barat, Ajun Komisaris Polisi Jatniko mengatakan korban tidak pulang ke rumah sejak Senin sore. Dan saat panitia hendak memulai lomba pada selasa siang, korban ditemukan mengambang di tepian Sungai Kapuas. Penemuan ini langsung dilaporkan warga ke Polsek Pontianak Barat dan langsung dibawa ke rumah sakit Anton Sujarwo Pontianak guna dilakukan autopsi. Setelah diidentifikasi, ternyata yang kesakutan adalah warga sekitar yang merupakan peserta panjat pinang. Jadi kemarin ada kegiatan panjat pinang di komplek sekitar, kemudian yang kesakutan tidak pulang. Keluarganya sepertanya ke teman-temannya dan teman-temannya mengatakan bahwa yang kesakutan sedang memilas baju, badan. Kemudian sampai tadi tidak pulang, terjata sudah ditemukan dalam keadaan indah dimayat dan mengambang di tepian semua. Dari hasil autopsi tidak ditemukan tanda kekerasan dan kemungkinan korban meninggal karena kehabisan nafas di air. Selanjutnya korban dibawah kerumah duka untuk dimakamkan. Dari Pontianak, UUN Junior, AINews melaporkan. Terima kasih.